Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Badan-badan Kelaskaran Baik yang tergabung dalam Biro Perjuangan maupun tidak... ...dijadikan dalam satu wadah. Yakni Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 28 Juni di Istana Negara Jogja... ...Jenderal Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar TNI... ...dan Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet 5... ...Juni November tahun 1947. Bersamaan dengan Jenderal Sudirman dan Amir Syarifuddin... ...Bung Tomo juga dilantik langsung oleh Presiden Soekarno... ...sebagai Jenderal Mayor dan duduk dalam kombain staff... ...di Markas Besar Angkatan Darat yang membawahi tiga angkatan. Menyandang jabatan sebagai Jenderal Mayor... ...membuat Bung Tomo mondar mandir memeriksa pertahanan. Tak lupa Bung Tomo selalu menyematkan pidato-pidatonya... ...untuk memberi semangat pada rakyat. Berdua dengan laksamanan nazir... ...Bung Tomo memeriksa dan mempersiapkan... ...basis pertahanan terakhir di Gunung Lawu... ...dan mereka pergi sampai ke Ponorogo. Kemudian perjalanan diteruskan ke Tawamangu... ...untuk meninjau RRI. Saat tiba di Tawamangu terjadi peristiwa... ...yang tidak bisa dilupakan seumur hidup oleh Bung Tomo. Dia mendapatkan telegram dari Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Isinya sangat pedas. Bung Tomo harus memilih untuk tetap menjadi Jenderal... ...namun tidak boleh berpidato... ...atau berhenti jadi Jenderal tetapi bisa berpidato... ...isi dari telegram Amir Syarifuddin... ...yang ditulis Sulistina dalam buku Bung Tomo Suamiku. Mendengar kabar harus mengambil pilihan berat... ...Bung Tomo merenung melihat keluar jendela. Kemarahan Bung Tomo akhirnya tak terbendung. Wajahnya merah padam. Dia sangat tersinggung akan ucapan... ...yang disampaikan Amir Syarifuddin melalui telegram itu. Persetan, ora dari Jenderal ya ora pateken. Tidak jadi Jenderal tidak mati. Siapa nanti yang memberi semangat? Siapa nanti yang memberi penerangan kepada rakyat? Tutur Bung Tomo emosi dengan suara khas Surabayanya yang keras. Bung Tomo yakin bahwa keputusan untuk membuatnya memilih adalah taktik PKI. Oleh karena itu, Bung Tomo memilih pilihan kedua. Lebih baik jadi rakyat jelata asal tidak dilarang pidato. Daripada jadi Jenderal tetapi mulutnya dibungkam. Keputusan final Bung Tomo, ...keputusan yang dipilih Bung Tomo tersebut... ...didukung juga oleh kawan-kawan seperjuangan lainnya. Walau tidak jadi Jenderal lagi, ...tetapi Bung Tomo diberikan anugerah lain berupa kehamilan pertama sang istri. Kalau lelaki nama belakangnya Sulis Tomo, ...kalau perempuan Sulis Tami, ...ini gabungan antara Sulistina dan Sutomo. Anak kita adalah tali jiwa kita. Anakku, ...kaulah nanti yang meneruskan perjuangan ayahmu. Hendaknya kau mengabdi pada nusa dan bangsa, ...ucap Bung Tomo. Bung Tomo amat telaten dan rewel kepada istrinya... ...untuk menjaga bayinya agar selamat. Saat anaknya akan lahir Bung Tomo terlihat cemas, ...ia keluar masuk kamar persalinan. Akhirnya Bung Tomo nekat masuk ke dalam kamar walaupun dilarang oleh bidan. Barangkali bayinya minta ditunggui bapaknya, ...kata Bung Tomo. Keputusannya memilih menjadi rakyat jelata dan meninggalkan pangkatnya sebagai Jenderal tidak disesali. Bung Tomo tetap merasa bahagia dan bersyukur karena Allah menggantinya dengan seorang gadis mungil yang lahir ke dunia, ...namanya Tien Sulis Tami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.